Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku lagi packing ikan beku ini tuh orderan pelanggan ya untuk menghemat pengeluaran packingnya aku tidak menggunakan stereofoam cukup menggunakan kardus cara ini insyaallah sangat aman banget untuk pengiriman ikan beku atau frozen food ke luar kota pastinya sangat hemat dan mengurangi pengeluaran ya caranya sangat mudah mau tau prosesnya gimana yuk saksikan video ini sampai selesai tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru pertama kali mampir dan belum subscribe jangan lupa dibantu subscribe dulu ya dan di tekan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap kali aku update video terima kasih langkah pertama pastikan sebelum ikan atau frozen food yang akan kita kirim sudah kita bekukan terlebih dahulu ya seperti ini kemudian siapkan plastik bersih untuk plastik sesuaikan aja besar kecilnya dengan banyaknya ikan yang mau dikemas ya setelah ikan dimasukkan ke dalam wadah plastik lalu kita ikat menggunakan tali oke hasilnya seperti ini lalu siapkan wadah kardus jangan lupa di bawahnya diberi alas kardus lagi agar airnya nanti tidak tembus keluar ya untuk alas bawah makin tebal dan makin banyak pastinya makin bagus bagian kiri kanan dan atas jangan lupa ditambahkan kardus juga jika sudah seperti ini selanjutnya kita lakban cara ini cocok banget untuk pengemasan frozen food baik itu nugget atau sosis atau yang lainnya juga bisa ya nggak harus ikan jika sudah selesai dilakban jangan lupa diberi nama atau alamat pengirim oke sudah selesai selanjutnya kita masukkan ke dalam freezer sambil menunggu travel atau mobil ekspedisi yang biasa menjemput ya dengan cara pengemasan seperti ini jika menggunakan mobil travel biasanya bisa bertahan selama 10 jaman tetapi jika menggunakan mobil box pendingin cara ini bisa bertahan 2-3 hari perjalanan nah ini dia contoh ikan yang dikemas dengan cara seperti ini ini menggunakan mobil travel biasa ya dengan perjalan 10 jaman hasil ikannya masih sangat bagus dan segar oke demikian tutorial dari saya semoga bermanfaat silahkan teman-teman untuk mencoba di rumah sampai jumpa di video-video saya selanjutnya bantu subscribe, like, komen, dan share jika video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dida-dada やa… apakah kita menyanyi dan